Beginilah penampakan ringseknya mobil polisi yang kecelakaan saat mengawal wabuk pangandaran Ujang Endin, kemudian kecelakaan di Ciamis, mobil patwal yang dikemudikan beriptu ari tersebut mengalami kerusakan paling parah, ringsek setelah adu bagong dengan mobil truk yang datang dari arah berlawanan. Dalam video warga yang beredar, tampak mobil polisi bagian depannya ringsek parah tak berbentuk, sopirnya, seorang anggota polisi, tampak masih bisa bergerak meski tubuhnya terjepit di belakang kemudi, warga juga tampak berusaha menggunakan linggis membongkar pintu untuk mengeliwarkan polisi yang terjepit, evakuasi sopir patwal juga berlangsung dramatis. Warga yang berdatangan ke lokasi Menggunakan linggis untuk menjebol pintu mobil yang menjepit kaki pengemudi mobil patwal, dengan menggunakan linggis pinjaman dari toko material tersebut, warga berhasil mencongkel pintu mobil yang menjepit kaki korban. Akhirnya sopir mobil patwal tersebut berhasil dievakuasi warga dari dalam kabin mobil patwal yang ringset. Luka di kaki korban cukup parah. Luka di kaki korban cukup parah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!